Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Tani Rudian Nah disini Rudian update seputaran tentang tanaman pisang atau beli daya pohon pisang Tapi disini ada 2 parietas yang ditanam yaitu pisang tanduk dan pisang ambon Nah disini ciri-cirinya pisang ambon seperti ini sahabatnya daunnya Kalau pisang tanduk, kalau yang terlihat masih kecil disini seperti ini Ada colat-colat, pelat-pelat merahnya ya Kayak merah ini merah darah Ini yang ditertanam ini masing-masing usianya beda-beda Ada yang usia sudah 3 bulan seperti ini tingginya Ada yang baru ditanam usia 1 bulan beberapa minggu Dan banyak lainnya juga disana ya seperti di bawah Nah untuk syarat pisang tanduk ini supaya tumbuh sehat, cepat besar dan cepat berbuah Kemudian ini bagi informasinya ya sekarang di sore hari ini Ini pohon pisang tanduk itu tidak boleh telat ya untuk membersihkan gulma Itu syarat tumbuh cepat besar dan cepat berbuah Karena pisang tanduk disini biasanya kalau dia telat merawat pembersihan gulma Ya pemupukan nomor sekian lah bagi saya sebenarnya ya Untuk melakukan budaya telaman pisang tanduk Yang jelas jangan sampai telat seperti ini Nah di bawahnya kan masih banyak tuh Telat membersihkan gulma Nah disini akan saya dibersihkan ya pelan-pelan dibersihkan seperti ini nih Dari mulai bawah tadi atau kemarin dibersihkan Karena pisang tanduk ini kan terkenal sangat cepat sekali dan genja Jarang terkena penyakit sebenarnya Beda dengan tanaman-tanaman yang lainnya Ini tahan terhadap cuaca musim hujan dan musim kemarau Jadi sangat adaptif di setiap musim gitu Yang penting sudah tumbuh subur seperti ini Dipastikan dia baik-baik saja Jadi untuk pemupukan juga udah sebesar begini Jangan pakai urea sahabatnya Udah memasuki masa generatif Jadi Terus betul-betul dipupuk dengan pupuk buah Seperti pupuk polska Ini rudian kita ke bawah dan sekaligus Melanjutkan bersih-bersih Di sekitaran permukaannya Untuk pohon pisang tanduk Sebenarnya di tahun ini sangat kekurangan bibitnya Ya bibitannya ya Karena banyak petani Pisang Tidak membudilayakan tahun kemarin Sebab Akibat dan sebabnya Karena tidak Ada cuaca hujan yang Yang intens gitu ya Karena musim panas kemarin Jadi pada telat gitu Makanya harga untuk pisang tanduk sekarang Sangat mahal sekali sahabat Tani Ini dibersihkan seperti ini kan Banyak ruput ruput Nah ini dibersihkan seperti ini Karena dia tidak mau sahabat Kalau pisang lain kan bedanya telat sedikit tidak masalah Tapi beda dengan pisang tanduk Jadi sebentar lagi Rudian akan ke bawah Dan di bawah Melanjutkan bersih-bersih Rumah Sekaligus saya terus update Nanti untuk pemupukan Biasa yang baru tumbuh 2 daun akan dilanjutkan Kalau udah pupuk sepat Pertumbuhan setaun duri apa Pisang seperti ini Tinggal kasih pupuk buah sahabat Terus pisang tanduk Ini tidak boleh sering ditimbun Namanya tanah ya Semakin dia ditimbun Maka akan semakin Naik akarnya dan roboh Jadi kalau pisang tanduk itu berbuah Siapkanlah untuk penopang Itu kelemahannya Dia mudah roboh dan tidak lama Tidak lama dia tumbuh Apa namanya ya Tidak lama dia produktifnya 2-3 kali selesai Dan harus dibarukan kembali Dibudidayakan kembali Seperti dari anakannya gitu sahabat Baik Rudian akan ke bawah Update tanaman duri apa Tanaman pisang yang lainnya Dan sekaligus melanjutkan Bersih-bersih pada Permukaan sekitaran Pohon pisang tanduk Disini Supaya pertumbuhannya Maksimal dan cepat berbuah Gitu sahabat Dan ini jumlah yang Sudah tertanam Sudah ribuan pohon Sampai ke atas sana ya sahabat Penuh Sekitarannya Disini bukan pamer saja Cuma disini Hanya berbagi informasi Seri seputaran tentang Pohon pisang tanduk Dan harus dibersihkan kembali Seperti ini Kalau udah usia seperti ini Harus dikasih pupuk buah Jangan pupuk Daun ya sahabat ya Nanti kelebihan nitrogen Dia mudah robo Ini dibawah juga Dan ini Rudian siapkan air ya Bila mana tidak ada hujan Yang baru ditanam itu Pohon pisangnya Harus disiram Dan dibawahnya Banyak pisang ambon Dan barusan juga Nanam beberapa pohon Pisang Sampai ujung ke ujung sana Banyak sekali sahabat Dan Rudian sebentar Akan melakukan Pengemburan Sekaligus membersihkan rumput-rumput Di sekitarannya Kalau memang rumput Timbun aja disitu sahabat Tidak masalah Barusan udah bersih-bersih Sahabat Jadi pisang tanduk Tidak boleh dibiarkan Daun seperti ini ya Sudah tidak perlu Sudah dibuang Ini karena berhubung saya Tidak bawa pisau Jadi besok-besok Maka akan saya lanjut Oke untuk berbuah Ini kapan Kalau sudah seperti ini Biasa berbuah Dia nanti Di usia Di musim kemarau 7 bulan aja Pisang tanduk ini Itu pisang-pisang ambon Yang dibawah Dan sampai Ke sungai sana Pokoknya penuh disini Tidak ada ruang yang tersisa Saya terus Tanami Pohon pisang tanduk Sekaligus Menunggu Produksi tanaman-tanaman Saya yang lainnya Seperti durian Keapa gitu kan Jadi Bisa dinikmati Dari pisang tanduk dulu gitu Atau pisang ambon Pokoknya pisang yang dibudidayakan disini Dibersihkan Kalau memang tidak susah Pakai cangkul aja sahabat Oke Supaya buahnya besar Buahnya besar itu Cempur SP36 Gitu ya Ponska dan SP36 Itu buahnya akan besar Insyaallah Seperti ini Nah justru Pisang tanduk ini Harus dibersihkan Dari Pertumbuhan seperti ini Biar tidak terhambat Gitu kan Kalau mau pupuk Nomor sekian Yang penting kan Dibersihkan dulu Jadi kalau dipupuk pun Banyak gulma Di sekitaran permukaan Itu kan Nantinya Terjadi Persaingan Usur hara Jangan terlalu timbun Kalau pisang tanduk Ini berbagai tips Khusus untuk Petani pisang pemula ya Dan tidak ada maksud Untuk menggulis Siapapun Di sini Baik terima kasih Sahabat Tani Rudian Bagi yang sudah Menyaksikan Seputeran tentang Perawatan Pohon pisang tanduk Di sore hari ini Dan mudah-mudahan Bermanfaat Lain waktu kesempatan Insyaallah Disini akan saya tambahin Spes-spes yang masih kosong Untuk Lanjut menanam Pohon pisang Tanduk Jadi sambil menunggu Tanaman durian Yang baru ditanam Insyaallah Rudian Putra disini Akan Menikmati dulu Atau menuai Pohon pisang Terlebih dahulu Karena Menanam metode tumpang Sari Dengan pohon Pisang Baik terima kasih Hanya itu saja Mudah-mudahan Selalu bermanfaat Seputaran tentang Tanaman pisang Mohon maaf Atas segala kekurangannya Lain waktu kesempatan Jumpa lagi di video saya berikutnya Seputaran update Tentang Berbagai jenis tanaman Terima kasih dan Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih